Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ini anak ummi sekarang rajin, udah cantik, solehah, rajin pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Adikku rajin banget Mi Iya Eko sebenernya mau bicara serius, boleh gak Mi? Boleh Bicara apa nak? Bicara apa nak? Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah pulang dok Sudah mak Ya Allah dok Mbak sus tadi ngamuk dok Gara-gara mau makan gak ada ikan di rumah Sampai teriak-teriak manggilin kamu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi guru ngajimu datang kesini beliin baju mbak sus sama bawain ikan Mbak yumu seneng banget Kelihatannya guru ngajimu baik banget Guru ngaji Dewi mbak Mas Eko Apa iya ton dok? Memang mbak sus itu kalau sama mas Eko nurut banget mbak Karena mas Eko itu orangnya sabar Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga kebaikan guru ngajimu dibalas sama Allah ya dok Amin Alhamdulillah Kamu sungguh-sungguh tau leh Iya mi Kalau begitu Umi akan lamarkan gadis itu leh untuk kamu Gadis itu sebenarnya Umi sudah mengenalnya dengan baik Benarkah leh? Iya mi Gadis itu juga Bagian dari keluarga kita Dia juga Gadis yang solehah Siapa dia leh? Terima kasih jalis makanannya Siapa tadi yang makan? Aku dong Nanti dicoba ya Iya Umi Eko Ingin melamar Dewi 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 Umi Umi Setuju Kanan Umi Setuju Kanan dan Tung Dan Di Jadi, kamu menyenangi sesuatu, tapi tidak baik bagi kita. Jadi, kita tidak menyukai, tapi itu yang terbaik bagi kita. Quran, Sulat Ar-Baqarah, ayat 216 Dok, umit tahu bagaimana perasaanmu, tapi seperti yang umit sampaikan, kita sebagai manusia harus mengimani khodok dan khodarnya. Kita harus menerima ketentuannya ya dok. Kita yakini, bahwa ketentuan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Tapi, Min, ini sangat berat lagi di Lysa. Lysa sangat rancang. Lysa sangat longsong. Kenapa, Min? Lysa selalu kalah dalam banyak hal dengan Dewi. Maka hari gagal masuk perbukaan ini. Tapi Dewi, Maka masuk sama tes. Dan kali ini, Lysa pun tidak kepilih untuk menjadi istri laki-laki yang bisa cintai. Do, Putriku sayang, yakinlah bahwa Allah akan menciptakan laki-laki yang sepadan dengan ikhlaskanlah ketentuan Allah ini. Seperti kisah cinta Salman Al-Farisi yang melamar gadis impianya. Tapi ternyata malah menjadi saksi nikah sahabatnya sendiri Abu Darda dengan gadis yang dicintanya itu. Tapi bagi semua hamba yang beriman, pasti meyakini bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Disinilah ujian keimanan dan keikhlasan untuk Lysa. Guru ngajinya Dewi itu asli orang sini, toh. Boten, Mak. Rumahnya itu Sumatra. Di Jawa itu ikut di pondoknya Bu Wajah. Karena orang tuanya Mas Eko itu sudah meninggal, Mak. Kebetulan Bu Wajah itu sahabatnya ibunya Mas Eko. Mas Eko itu hafid Al-Quran, Mak. Masya Allah. Ya, Wes, Do. Sana makan dulu. Masih ada sisa kering tempe sama mie buatan kamu pagi tadi? Iya, Mak. Dewi menemui Mbak Sus dulu, ya, Mak. Iya, iya, iya. Hari itu adikku Dewi kembali menemukan surat untuk kesekian kalinya. Dan seperti biasa, kata demi kata yang terangkai, diam-diam memberikan rasa yang mendalam dan kerinduan di hati Dewi untuk bisa bertemu dengan penulisnya. Cinta itu memang rumit, ya. Seperti dalam kisah pewayangan, Dewi Arindi yang hanya mencintai Bima, tapi Bima malah mencintai Drupadi. Sedang Drupadi mencintai Arjuna, dan Arjuna hanya mencintai Dewi Subhadra. Wih, sebenarnya aku suka sama kamu. Entahlah. Kemana cinta akan berlapu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada tamu. Wajah. Pinarah, silakan duduk. Ya Allah, ada tamu. Bu Hajah sehat? Alhamdulillah, Mak sehat. Iya, Mak. Begini, maksud kedatangan saya. Pertama, ingin melihat keadaan Mak. Dan Alhamdulillah, Mak sehat-sehat. Alhamdulillah. Terus yang kedua, ini mau menyempurnakan agamanya Nak Eko dengan melamar Nak Dewi. Masya Allah, Subhanallah. Apakah benar ini, Bu Hajah? Kemarin, Nak Eko sudah bicara sama saya untuk melamarkan Mak Dewi. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, Bu Hajah, sebelumnya. Nak Eko, keadaan keluarga kami sungguh sangat tidak ada. Mak, jangan berkata begitu. Manusia itu sama. Mak, derajatnya di hadapan Allah. Oh, maaf, Bu Hajah. Tapi, itu hanya satu di antara beribu-ribu orang. Karena keadaan kami beda dengan orang lain. Kakaknya Dewi, itu sakit jiwa, Bu. Apakah Bu Hajah dan Nak Eko bisa menerima keadaan seperti ini? Insya Allah, Mak. Gimana, Lih? Tinggi, Mak. Insya Allah. Lahir batin, jika diterima, Eko siap menjadi pendamping Dewi dunia akhirat. Dewi Teruslah berjalan Meski amat terjauh Dan penuh rintangan Jangankan terdewi Teruslah melaju Duk Kamu kan dengar sendiri Apa kata Bu Hajah Sama Nak Eko Sekarang Mak tanya Tanggapan kamu mengenai lamaran Nak Eko Akan meraih Akan meraih hasilnya Berat kehidupan Telah menempat dekatmu Ihtiar terbaik Untuk meraih mimpimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama Tenggapan 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 Terima kasih.